Mau buang air kecil saja kok sampai permisi sama mbak, nenek yang dan sebagainya di lokasi pendakian atau di base camp gunung, itu salah. Sampai alam, kembali bersama saya Rudya Usman di Gap Channel. Dalam video kali ini, saya akan memberikan ya mungkin semacam nasihat mungkin, petunjuk mungkin ya, silahkan Sampai alam terjemahkan sendiri. Karena banyak kenyataannya pada saat Sampai alam berkegiatan di alam bebas, di camping ground, di lokasi camping, apa itu solo camping, solo camping bus trip, atau di pendakian gunung, mau buang air kecil. Permisi katanya sama penghuni yang ada di lokasi itu, mau buang air kecil, bah permisi, saya mau buang air kecil. Itu salah, 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 sangat-sangat salah. Sampai alam, kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya, ciptaan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan pencipta dan pemilik langit dan bumi. Sekali lagi, Tuhan pencipta dan pemilik langit dan bumi, beserta isisinya. Jika kita pahami, kalau Tuhan, apalagi kita sebagai seorang muslim, Allah pencipta dan pemilik langit dan bumi, sudah sewajarnya. Pada saat kita berkegiatan di alam bebas, mau melakukan apapun, kita mendahulinya dengan Bismillah. Gampang kan? Apalagi seperti buang air kecil. Padahal cukup gampang dengan Bismillah untuk seorang muslim. Tetapi sayangnya kok malah, Mbah, permisi, saya mau buang air kecil. Ini pendaki gunung atau seorang tracker, seorang taktoker, seorang penggiat alam bebas yang tidak memiliki keyakinan kepada sang pencipta. Oke? Sekarang kita berpeumpamaan. Misal, sahabat alam, buang air kecil. Permisi sama Mbah. Pada saat bersamaan, mungkin ada serangga, mungkin ada kumbang kecil, hingga di Anu, sahabat alam. Dan mungkin menyengat, terjadilah ereksi yang namanya bengkap dan sebagainya. Pulang dari kegiatan, di lokasi terdekat, di kampung atau di base camp, lapor. Tempat lapornya juga jauh dengan Tuhan, jauh dengan Allah. Katanya ini, kakak sahabat alam, sembarangan, buang air kecil. Dialihkan kepada dukun, dukunnya juga mata duitan. Kalau mau sembuh katanya, sahabat alam harus melakukan ritual. Potong kambing, belilah kambing. Seharga 2 juta setengah, 3 juta. Dipotong, disembih, dibuat, mungkin gulai dan sebagainya. Sementara kita tidak makan, sementara kita pulang, oke lah kita ikut makan juga. Tapi kambing, 1 ekor, 2 juta setengah, sampai 3 juta setengah. Repotkan, hanya gara-gara permisi buang air kecil kepada, selain kepada Tuhan, selain kepada pencipta dan pemiliknya, yaitu Tuhan. Yaitu Allah, padahal cukup dengan Bismillah. Nah, gara-gara kita salah kaprah permisi, jadi repotkan, padahal cukup dengan Bismillah. Saya perlu mempemakan lagi. Saya bukan membayangkan berpempama bahwa Tuhan Allah diibaratkan kepala desa, lurah, camat, bupati dan gubernur misalnya. Bukan, bukan seperti itu. Kita ibaratkan seperti kehidupan sehari-hari. Kita mengenal dengan bupati, dan kita mau bertandang ke rumahnya, rumah dinas misalnya. Apa iya? Oke, kita ikuti aturan formalitasnya, mengisi buku tamu misalnya. Tapi iya, kita harus mengibah-ibah kepada penjaganya. Kalau kita bilang bahwa, Bapak mempertemu siapa? Saya mau bertemu dengan bupati. Sudah janji? Ya, sudah janji. Mungkin para ajudan juga segan. Karena kelihatannya kita seperti orang yang sudah akrab dengan bupati misalnya. Tapi kalau kita, dengan memberikan sikap yang beragukan bahwa kita sudah begitu bersahabat dengan bupati, mungkin para ajudannya juga akan berbuat nakal. Disuruh nunggulah, disuruh. Dan bermacam-macam lah. Sahabat Alam tahu sendiri, birokrasi di Indonesia, kadang banyak aturan-aturan yang dibuat-buat. Padahal selalu dibuat gampang. Sahabat Alam, uraian barusan yang saya jelaskan adalah, Pada sahabat Alam, berkegiatan di alam bebas. Permisi melakukan kegiatan-kegiatan misalnya, seperti buang air kecil dan lain sebagainya. Cukup, sahabat Alam, fokus kepada siapa? Langit dan bumi yang menciptakan dan pemiliknya. Permisi kepada pemilik. Permisi kepada yang menciptakannya. Bukan kepada makhluk lain yang justru mereka tingkatan yang masih di bawah kita. Kita sebagai manusia, diciptakan sebagai makhluk paling sempurna. Oke, sahabat Alam mungkin mengetahui, bahwa Tuhan Allah yang menciptakan bumi dan langit, berserta semua isinya. Dalam bumi itu adalah, ada manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk paling sempurna. Makhluk yang menjadi amanah di muka bumi, menjaga kerestarian alam, keseimbangan alam, dan sebagainya. Selain itu, Allah juga menciptakan makhluk-makhluk gaib, makhluk astral, jin, setan, dan sebagainya. Di antaranya juga, ada tumbuhan-tumbuhan, plora, dari mulai tumbuhan tinggi, sampai tumbuhan rendah, rumputan. Begitu juga dengan makhluk lainnya, seperti fauna. Dari mulai hewan, yang boleh dikonsumsi oleh manusia, sampai yang dilarang, sampai binatang yang bisa digelihara, sampai binatang buas, yang ada di hutan lantara. Semua adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, dan makhluk-makhluk lainnya, yang mungkin tidak saya sebutkan. Nah, itu tadi, di samping ini adalah pemahaman, bahwa Tuhan, Allah adalah, yang menciptakan, dan pemilih bumi ini, beserta isinya. Jadi, pada saat kita berkegiatan di alam bebas, selayaknya kita, mau melakukan kegiatan apapun, aktivitas apapun, buat seorang muslim, ucapkan dengan kalimat pertama, Bismillah. Apalagi kalau tahu bahwa, ada kalimat-kalimat, dari Al-Quran atau Hadis, yang sawat alam hafal, itu lebih baik. Jadi, kesimpulannya adalah, ini bukan permisi pada saat sawat alam, mau berangkat dari rumah. Kalau permisi dari rumah, ya, tentunya adalah kepada, orang-orang terdekat. Kita mau melakukan perjalanan pendakian, berkegiatan di alam bebas, walaupun segeda hacking, tracking, di camping ground, kita tetap, permisi pada orang-orang terdekat, orang tua, anggota keluarganya, sahabat, tetangga, family, dan sebagainya. Yang dimasuk di materi ini adalah, sahabat alam, melakukan aktivitas pada saat, di lokasi kegiatan, atau di alam bebas. Seperti kembali saya usulakan, misal, mau buang air kecil. Banyak sekali sahabat alam, sahabat alam kita, salah kaprah, pada saat permisi. Mau buang air kecil, permisi sama mbah. Repotkan, seperti saya jelaskan tadi, sampai berurusan ke dukun, dukunnya mata duitan, sampai harus memotong kambing, membeli kambing, seharga 2-3 juta, padahal, berurusan dengan Allah, sangat gampang. Cukup, bismillah. Sekali lagi, kalaupun, sahabat alam adalah seorang, pendaki gunung, yang punya adab dan etika, menghargai, aturan-aturan tertulis, yang dijelaskan di base camp, kearifan lokal, yang ada di gunung itu, bukan berarti, kita harus melakukannya. Yang penting, pada saat kita di base camp, dijelaskan bahwa, ada kearifan-arifan lokal, bahwa kita harus melakukan, ini itu, tidak mesti kita harus melakukannya. Yang penting, jangan sampai bilang, ah, terhayo dan sebagainya. Hargai, paling tidak kita bisa mengatakan, terima kasih, terima kasih. Bukan berarti kita harus melakukannya. Apalagi, yang bertangan dengan, agama. Itu namanya, musrik. Jadi kembali, Sopat Alam, saya tekan-teman, saya juga sering melakukan, pendidikan dasar, kepada, anggota-anggota penggula, yang mungkin ini, semacam dokin, bahwa, dari dasarnya, kepada, anggota-anggota, kamu, kamu buang kecil, jangan sampai bilang, permisi, kepada pembah, dan sebagainya. Kalau kamu seorang muslim, cukup, Bismillah. Jadi itulah, sahabat alam, sebagai manusia, kita harus menghargai, karena sebagai manusia, kita diciptakan oleh, Allah, sebagai makhluk yang paling sempurna. Artinya, kita pun harus menghargai, siapa yang menciptakan kita. Maka dari itu, kita pun, segala sesuatunya, minta, ridho, permisi, dan sebagainya, kepada sang pencipta, dan pemilik, bumi ini. Sekali lagi, mau buang air kecil, jangan permisi, kepada mbah. Mbahnya nakal, dipentir, kata adukun. Padahal itu, serangga yang menyengat, turun ke desa, terdekat, lapor sama adukun. Dukunnya nakal, dukunnya matadwitan, berikam, 3 juta. Padahal, cukup dengan, bismillah. Oke, sahabat alam, saya yakin, sahabat alam mengerti, apa maksud, dari materi ini. Buat, sahabat alam yang baru bergabung, di GAP Channel, saya mohon, hubungan, dan solidaritas. Bantu like, share kepada, sahabat alam lainnya, agar bisa bermanfaat. Dan, jangan lupa, bantu, subscribe, dan tekan loncengnya, agar sahabat alam, tidak tertinggal di materi-materi berikutnya, di GAP Channel. Saya Dio Gusman, bersama GAP Channel, Salam Kali. Salam Kali. Salam Kali.